Intro Perempuan yang mampu menangkap peristiwa-peristiwa di sekitarnya kemudian memaknai baik itu perubahan-perubahan yang sifatnya positif maupun tantangan-tantangan kemudian mengolahnya dan menyampaikannya sebagai sebuah ajakan bagi lebih banyak lagi orang untuk turut memaknai dan juga merespon tantangan-tantangan tersebut dengan langkah-langkah perbaikan Nah ekspresi ataupun cara dia menyampaikan ini melalui berbagai produk ataupun karya seni dan budaya yang beragam-ragam modelnya Perempuan sebetulnya selama ini kita kenal sebagai salah seorang empu dari pengkarya itu orang yang menciptakan karya tapi kerap-kerap karyanya sendiri jarang dikenali dan diapresiasi karena seolah-olah ada di dalam keseharian baik itu misalnya lewat makanan, bak pakaian, ataupun tulisannya, dongeng kecilnya, nyanyian tidurnya, dan sebagainya itu Nah ini yang saya masukkan dengan berbagai model karya seni dan kerciptanya Bagi perempuan sendiri karena dia adalah bukan saja seseorang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri ataupun mempunyai peran bagi dirinya sendiri tapi juga dia perlu untuk dapat memaknai dan juga mampu untuk mengajak lebih banyak pihak dalam kondisinya sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat baik itu masyarakat di tingkat kecil, komunitasnya, baik itu di negara maupun juga sebagai masyarakat dunia terutama di tengah pergolakan dunia global saat ini Yang kita tunggu saat ini adalah sebuah proses kreasi yang dari hulu sampai ke hilirnya Dari hulu yang saya maksudkan adalah mulai dari si perempuan pekerja seni ini memikirkan peristiwa-peristiwa tantangan-tantangan yang ia hadapi dan kemudian memaknainya Jadi proses kreasinya sendiri dapat meliputi keinginannya untuk bercakap-cakap dengan orang-orang yang dia kenali akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang peristiwa yang ia hadapi ataupun tantangan yang ia hadapi itu ataupun orang-orang yang juga dia yakini akan mampu membantunya untuk mempunyai sebuah proses mengolah pemaknaan olah rasa maupun olah kreasi Misalnya ketika ia ingin belajar dari seorang maestro sehingga dia bisa menghasilkan sebuah karya seni yang jauh lebih baik daripada kalau dia melakukannya secara sendiri ataupun kalau dia saya pikir akan sangat menarik sekali dan ditunggu-tunggu dari hibah ini adalah mereka yang juga berani untuk menerima tantangan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang selama ini tidak terpikirkan bukan saja dari segi usia ataupun lintas wilayah tapi juga lintas karya dan ini akan menjadi sebuah karya yang bukan saja unik tapi juga akan berharga Hibah Cipta Media Ekspresi ini sangat spesial karena dia mengenali bahwa di dalam pengalaman perempuan seringkali karya-karya dari perempuan dan juga ajakan perempuan agar melakukan perbaikan dan perubahan itu tidak dikenali dan tidak diapresiasi Hibah ini memberikan juga kesempatan kepada mereka yang ingin melakukan riset, kurasi, dokumentasi dari proses produksi maupun hasil kreasi dari perempuan sehingga dia menjadi sesuatu yang dapat dikenali dan juga diapresiasi sehingga dia memberikan nilai bukan saja bagi si perempuan pekerja seninya itu ataupun orang yang melakukan pendokumentasian riset maupun kurasinya tapi juga bagi bangsa Indonesia karena kita bisa jadi tahu begitu banyaknya karya-karya yang telah diupayakan oleh perempuan di dalam keragaman masyarakat Indonesia terima kasih